selamat menikmati selanjutnya mari kita bahas topik pertama topik pertama pada podcast kali ini ada retensi placenta, endometritis akut, dan endometritis konis ketiga topik ini itu saling berkaitan satu sama lain yang pertama retensi placenta retensi placenta itu suatu kondisi terhambatnya pengeluaran placenta lebih dari 12 jam setelah melahirkan hal ini disebabkan karena beberapa faktor ada faktor internal dan eksternal seperti aborsi, stres, terlambat melahirkan, distokia, kembar, bahkan sampai defisiensi vitamin dan mineral nah secara fisiologis, selaput fetus itu dikeluarkan dalam waktu 3-5 jam setelah postpartus apabila placenta menetap lebih lama dari 8-12 jam disebut dengan retensi sekundine atau retensi placenta nah retensi placenta ini merupakan faktor predisposisi endometritis karena kejadian retensi placenta seringkali berlanjut dengan kejadian infeksi uterus faktor terjadinya endometritis karena dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri atau mikroorganisme pada uterus postpartus sehingga mengakibatkan peradangan jadi retensi placenta ini apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka akan terjadi infeksi pada uterus yang menyebabkan terjadinya peradangan atau biasa disebut dengan endometritis nah maka dari itu perlu dilakukan penanganan yang cepat agar dapat menolong kesuburan sehingga tidak terganggu sapi betinanya dan dapat bereproduksi kembali untuk treatmentnya treatment pengorbatan yang dapat diberikan pada kasus retensi placenta pertama-tama itu kita harus memperhatikan adanya infeksi ikutan penanganan pada kasus ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa placenta dari saluran reproduksi yang segera dilakukan untuk menghindari terjadinya infertilitas pada indum placenta harus keluar karena mempengaruhi proses reproduksi selanjutnya di mana bakteri yang menempel pada placenta akan masuk ke dalam organ reproduksi nah seperti yang saya katakan tadi ketiga topik ini retensi placenta, endometritis, akur, dan endometritis kolonis itu saling berhubungan satu sama lain karena apabila penyakit reproduksi retensi placenta ini tidak ditangani dengan baik maka akan banyak menaribatkan munculnya penyakit reproduksi yang baru yang disebut dengan endometritis nah endometritis ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri seperti ekoli, biogenesis arcanobacterium, bahkan virus yang diikuti dengan kasus abnormal seperti abortus, distokia, ataupun kelanjutan dari infeksi yang terjadi pada alat kelamin bahkan juga bisa menjadi endometritis kronis selanjutnya retensi endometritis ini dan retensi placenta bisa menurunkan kesungguran pada penderita sampai pada kemajiran sehingga bisa mengganggu proses reproduksi invertilitas yang terjadi dapat berbentuk matinya embryo yang masih muda karena pengaruh mikroorganisme atau terganggu nya pelengkatan embryo pada dini oterus atau kegagalan implantasi sehingga dengan adanya gangguan pada saluran reproduksi ini khususnya oterus akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari perangkap perkawinan tapi yang mengalami endometritis ringan masih dapat menunjukkan gejala birahi namun bila dikawinkan akan gagal menjadi bunting karena terjadi kematian embryo dini nah perbedaan endometritis akut dan kronis itu bisa dilihat dari waktunya endometritis yang akut ditanda biasanya tidak menunjukkan gejala-gejala yang spesifik namun apabila dikawinkan dia itu sulit bunting sedangkan untuk endometritis kronis dia menunjukkan gejala seperti terdapat nanah nanah pada nanah yang berwarna keruh atau keputihan nah untuk penanganannya bisa menggunakan antibiotik atau dengan memberikan PGF2 alfa nah selanjutnya mengenai endometritis kronis atau yang biasa disebut dengan biometra biometra itu diambil dari dua kata untuk gampang diingatnya bio yang berarti nanah dan metra yang uterus nah berarti biometra itu penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometritis kronis nah ini berarti sudah tahap lanjut dari endometritis akut jika penanganan tidak dilakukan dengan cepat dan tepat nah untuk memastikan apakah sapi tersebut bunting atau mengalami biometra karena secara fisik jika dilihat itu hampir sama ya kalau sapi kunting perutnya membesar dan yang biometra juga perutnya membesar nah itu caranya sebaiknya dilakukan pengamatan fisik dan pemeriksaan tepatnya eksplorasi rektal nah pada pemeriksaan fisik sapi yang mengalami biometra itu akan menunjukkan pembesaran perut yang simetris hal ini terjadi karena nanah yang tertimbun dalam uterus akan mengisi kedua kurnua badan terlihat kurus dan bulunya yang kusam pada saat sapi berbaring akan keluar kotoran berupa nanah dari lupau vagina jadi biometra itu atau endometris kronis gejala yang paling terlihat adalah keluarnya nanah dari lubang vagina nah sebaliknya pada sapi yang bunting perbedaannya itu pembesaran perut mengarah ke kanan karena di sebelah kiri kan terdapat rumen sehingga pertubuhan fetus akan ke kanan badannya terlihat gemuk dengan bulu yang mengkilat selain itu tidak ada kotoran yang keluar dari lubang vagina hasil eksplorasi rektal menunjukkan bahwa penyebab pembesaran perut yang simetris pada biometra adalah karena nanah mengisi kedua kurnua oterus jadi pada biometra biasanya perutnya simetris misalnya kanan dan kiri sedangkan pada yang bunting lebih mengarah ke kanan karena di sebelah kiri ada rumen nah untuk pengobatan endometritis ini baik yang retensioplasenta tadi itu bisa menggunakan antibiotik seperti metrik cure yang diberikan secara intrauterin atau pemberian prosolfin atau PGF2 alfa dengan mekanismenya itu dia prosolfin kan mengandung PGF2 alfa dengan mekanisme dia melisiskan corpus litreum sehingga progesteron turun dan memicu terbentuknya LH sehingga sapinya bisa kembali estrus mungkin penjelasan mengenai retensioplasenta, endometritis akut, dan bronis segitu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan aku ingin bertanya untuk Indonesia sendiri bagaimana penanganan yang umum dilakukan pada kasus retensioplasenta? nah penanganan di Indonesia ini yang umum dilakukan itu kan kalau retensioplasenta berarti placentanya belum keluar pasca pospartus yang dilakukan adalah penanganan secara manual itu umumnya yaitu dengan cara melepaskan hubungan antara kotiledon fetus dan karunkula maternal satu persatu menggunakan tangan yang dimasukkan ke dalam uterus melalui eksplorasi vaginal namun beberapa sumber dari penyelitian juga mengatakan bahwa penanganan secara manual itu dapat menimbulkan perlukaan pada dinding uterus dan menekan sistem imun uterus sehingga bisa timbul infeksi ringan ataupun berat seperti endometritis bahkan kemiometra jadi untuk penanganan di Indonesia itu tergantung tindakan dari peternak-peternaknya karena ada beberapa paham bisa secara manual tapi ada paham lain yang mengatakan bahwa kalau dilakukan secara manual bahkan malah bisa mengakibatkan infeksi pada uterusnya karena kita tidak tahu mikroorganisme yang masuk melalui mikroorganisme yang masuk jika melakukan eksplorasi vagina seperti itu Fanny oke makasih aja ke topik kedua ya jadi topik kedua itu kita membahas tentang nimpomania sistik otari dan substrus nimpomania sendiri merupakan sebuah kelainan seksual yang dikirimkan dengan adanya salah satu diri untuk melakukan hubungan seksual secara tersebut lalu ciri-cirinya tapi menjadi berisah nimpomania disebabkan karena adanya sistik di ovarium dibugah sebagai salah sebagai sebab dasar terjadinya sistik otari adalah kegagalan hipoptisa kita lepaskan sejumlah LH sebanyak yang dibutuhkan untuk kokulasi dan pembentukan korpus ada dua macam sistik otari yaitu ada sistik kolikal dan sistik penial cara membedakan berbagai macam sistik yaitu dengan memakai alat bantu usg untuk menyembuhkan sistik kolikal diberi ombetat agil horulon dan halon lalu kita bahas topik kedua yaitu masih diobat dari sistik otari sendiri yaitu sistik kolikal dapat diobati tadi dengan sertakil horulon dan mpalon sertakil sendiri mengandung gen RH yang berfungsi agar LH meningkat jika LH meningkat maka akan terjadi operasi setelah 16 hari operasi maka akan ada corpus luteum lalu corpus luteum dilifiskan dengan obat prosofin kita lanjut ke topik berikutnya itu ada subestrus atau anestrus anestrus sendiri atau subestrus sendiri memiliki perhatian bahwa hewan tidak menunjukkan gula esrus ada beberapa hal yang perlu ditahatkan oleh dokter hewan sendiri yaitu subestrus bisa terjadi karena beberapa hal prosesnya yang lemah non-siklit hewan gunting cystic ovari dan geometra segitu dulu pembahasan dari topik ini dari kalian berdua apakah ada yang ditanyakan aku mau bertanya kandungan kandungan dari obat sartagil dan korulon itu apa ya untuk terpahasan itu mengandung gmRH sedangkan korulon itu mengandung LH atau luteinizing luteinizing hormone itu arti ini terima kasih iya terima kasih oke baik artinya bisa kita lanjut ke topik ketiga oke untuk topik ketiga saya akan menjelaskan tentang true estrus dan repeat breeding dan yang terakhir itu a cow cow per year nah estrus sendiri adalah keadaan dimana hewan petina tidak menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama nah tidak ada gejala estrus tersebut dapat diakibatkan oleh tidak adanya aktivitas ovari atau akibat aktivitas ovari yang tidak teramati nah menurut penyebabnya anestrus sendiri terbagi menjadi empat yang pertama true anestrus yang kedua adalah anestrus karena gangguan hormon yang ketiga anestrus karena kekurangan nutrisi dan yang terakhir anestrus karena genetik nah tul anestrus ini adalah badan yang abnormal nah abnormalitas ini ditandai dengan tidak adanya aktivitas siklik dari ovari penyebabnya bisa beragam namun bisa dikarenakan tidak cukupnya produksi dari hormon gonadotropin atau karena ovari tidak merespon terhadap hormon gonadotropin tersebut nah jika didiagnose secara prektal biasanya pada sapi darah akan terabat pecil si ovari nya kecil rata dan halus sedangkan pada sapi yang sudah tua ovari nya akan terabat irregular atau tidak teratur karena adanya kerpus utem yang regresi atau melebur nah terapi sendiri untuk truan anestrus ini bisa menggunakan ECGD terus ada hormon generha dan estrogen truan anestrus ini juga ditandai dengan tidak adanya perpus utel terus yang kedua saya akan membahas tentang repeat breeding nah jadi repeat breeding itu adalah sapi betina yang mempunyai sikus dan periode birah yang normal yang sudah dikawinkan dua kali atau lebih dengan kejantan versil atau di inseminasi dengan semen kejantan versil namun tetap belum bunting nah kawin berulang ini bisa menjadi faktor usama ketidakseguran kawin berulang dapat terjadi apabila sapi betina yang belum bunting setelah tiga kali atau lebih kawin nah dalam kelompok hewan fertil yang normal dimana kecepatan pembuahan biasanya 50 hingga 55% kira-kira 9-12% sapi betina menjadi sapi yang kawin berulang nah menurut jurnal yang saya baca secara umum repeat breeding ini disebabkan rela dua faktor utama yang pertama kegagalan pembuahan fertilisasi dan yang kedua itu kematian embryo yang terjadi gini nah diagnosa yang dapat dilakukan pada repeat breeding ini biasanya dengan cara pemeriksaan klinis alat klamin betina dengan cara mengeksplorasi reksal dengan alat endoskopi palpasi sarpik dan vagina nah pemeriksaan lain itu dengan cara biopsi cairan uterus atau vagina pemeriksaan hormon pemeriksaan sitologi dan laparotomi nah terapi yang bisa diberikan itu jika ditemukan bakteri pada kaluran klamin itu bisa diberikan antibiotik lalu karena indikasinya ketidaksembangan hormon reproduksi itu dapat diberikan terapi gonadotropin genera dengan dosis 100 hingga 200 mikrogram pada saat inseminasi nah bila populasi tertunda dengan terapi bila populasi yang tertunda bisa dilakukan dengan terapi LH selain itu peningkatan kualitas pakan dan manajemen pertanakan serta pengelolaan reproduksi yang baik juga dapat dijadikan terapi untuk breeding repeat breeding nah selanjutnya yang terakhir adalah account account per year nah sebenarnya ini adalah manajemen pertanakan ya dimana sapi hanya bisa mungkin satu kali dalam setahun oleh karena itu kita harus memanajemen kebuntingan dengan baik manajemennya dengan cara memperhatikan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sapi contohnya tadi yang seperti jelasin oleh teman saya ada endometritis akut endometritis kronis biometra ada anestron anestron dan lain-lain terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau masih ada pertanyaan mau bertanya Atin mengenai terapi pada true anestron itu seperti apa ya terapi untuk true anestron sendiri itu yang pertama bisa dengan cara perbaikan pakan sehingga skor kondisi tubuhnya jadi meningkat dan peningkatan ini akan merangsang aktivitas ovari dengan cara pemberian terapi hormon contohnya pemberian ECG GnRH CIDR dan estrogen seperti itu Eja oke terima kasih Atin ya sama-sama terima kasih terima kasih Tidak